Pemisah jutaan surat suara Pilpres telah tiba di gudang milik KPUD Kabupaten Bandung. Untuk tahap selanjutnya, pihak KPU akan melakukan pelipatan sekaligus juga memisahkan surat suara yang rusak. Sebanyak 1.845.667 surat suara untuk Pilpres tiba di gudang penyimpanan milik KPUD Kabupaten Bandung di Kecamatan Soreang. Sebelumnya, jutaan surat tersebut diambil langsung dari pihak percetakan di Kudus, Jawa Tengah dengan menggunakan satu unit truk yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Setibanya di gudang KPU, seluruh surat suara akan segera dilakukan pelipatan serta pengecekan guna mengetahui seberapa banyak jumlah kekurangan dan jumlah surat suara yang rusak. Selain dikirim ke gudang KPUD di kawasan Soreang, beberapa surat suara pun didistribusikan ke gudang KPUD lainnya di Sorokanjeruk yang nantinya akan didistribusikan ketiga dapil. Menurut Ketua KPUD Kabupaten Bandung Agus Baroya, pihaknya menargetkan pelipatan surat suara selesai 4 hari. Jumlah surat suara yang kurang dan rusak akan diketahui usai pelipatan dan akan mengajukan kekurangan tersebut ke pihak KPU Pusat. 2 persen dari kebutuhan suara per kabupaten. Kalau kita hitung 2 persen per 2 sistem PS itu kita kebutuhannya 2.413.036 kalau nggak salah. Sehingga ada kekurangan 5.136 kurang lebih. Ini pun sebelum-belum final karena yang 2.47.873 ini kan akan kita sortil. Jadi nanti berapa rilnya yang bersih atau yang baik yang bisa digunakan itu nanti langsung kita hitung selisihnya dengan kebutuhan yang 2 persen berbasis TPS. Jutaan surat suara yang tersimpan di gudang KPUD Kabupaten Bandung mendapatkan pengawalan ekstra dari Kepolisian Resor Bandung guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV